Ini ini pulau terangno gitu, terus pulau men 3 bulan terakhir ini kan ngaji sore ini pulau terangno hadis mulai kadang bukhari kadang muslim tentang zamanul fitan, tentang zamanul apa? fitan artinya satu periode-periode fitnah terus kitab singjinan wawas ini tafsir munir gitu, tafsir munir gitu, naoi bantan singulis tapi ini sama ya, artinya nanti cara mengartikan ayat ini itu sama ya karena kalau mau ngecek beberapa tafsir, cara mengartikan sama jadi ada satu peristiwa dimana sebetulnya secara basaria, sebetulnya secara basaria sohabat-sohabat yang unggulan itu juga secara basaria sering menganggap kebijakan Nabi itu tidak masuk akal misalnya dulu Nabi dalam keadaan masih miskin kemudian harus perang melawan pasukan Romawi yang terlatih itu ada isu bahwa pasukan Romawi sudah sampai perbatasan Sam, perbatasan Syria secara basi ini ingin menyerang apa? Islam sehingga mau gak mau Nabi harus menghadang pasukan Romawi Nabi akhirnya harus mengumpulkan pasukan dalam segala orang-orang harus mengandalkan rugi untuk Pak Sekire ke Rohan itu kan repot ke mau tuh Iman, modalnya mau Nabi? Iman Islam, maka senengannya modal Nabi? Iman repot Sekire modal Iman kalau kesulitan itu dari segi perbekalan sulit dari segi waktu musim panas dari segi air gak punya air karena padang pasir yang buat ini mungkin sampai seketik tiba walhasil secara basari ya mimbak dimaka daya zihu kulu bufari kim banyak para sohabat yang cara berpikir itu janggal melenceng tapi melencengnya sohabat ini kejanggalan ini tidak menjadikan merupakan berkeputusan tidak ikut perang apapun janggalannya tetap beran dan kejanggalan itu akhirnya berlangsung proses tidak matah akal itu berlangsung misalnya yang diuntasita yang diuntasita secara berjamaah yang diuntasita yang penting bukan sama sekali yang diuntasita dikugentinan orang-orang sekolah bahkan saking ngerinya itu satu kurma diisap orang dua kadang diisap sampai sepuluh sohabat gentinan yang penting ada asyipan gizi ada asyipan negri ngadepi pasukan yang berlatih bersenjata berbek ayat ini itu zaman kulau tengsarang rian masih kewasana kulau ini pun faham kalian ayat ayat ini kulau cerita kenapa saya hasiarkan sekarang karena ayat ini itu satu-satunya ayat yang membuat saya zaman dipondok sampai sekarang meskipun kerelu ya mimpin bedemawan nanti sopan luwes kerelu ya bedemawan mimpin bedemawan nabi mimpin bedemawan saking kerelu itu kurma sitok bisep orang dua sampai sepuluh sepuluh saya kisah kere-kerelu nunggu kisah kering ujung dintek artinya ada parah-parah amat itu tidak parah-parah kisah kere-kerelu mustapah ini jadi pasir damon tersitok ditempat ini tidak ini yang perlu jadi catatan sejarah bahwa kita tidak boleh cengeng ini yang perlu jadi motivasi kita kita tidak boleh sebetulnya dalam teori nutrisi atau teori apa saja itu sama saya pernah ngajar berkali-kali contoh gampang nak posok sama rungan penuh penelitian sekedar penelitian fisik penelitian rohani penelitian apa? rohani lewat petualangan rohani contoh gampang nak posok orang posok mulai subuh sampai malas itu tidak makan tidak minum itu sampai nanti pas buka itu pakai satu korma saja dengan seteguk air dengan orang yang makan warak satu piring ngombe satu gelas penuh itu nak kon tukaran gula itu tetap 50 50 50 mergul sepoyok pulih yang penting tidak sama sekali dalam islam itu yang penting tidak sama sekali makanya nabi ngintikan umatku itu selalu dalam kebaikan selagi berdekat berbuka meskipun walau bijur hati meskipun dengan hanya seteguk sama artinya sama itu begini kemudian dalam konteks perang orang kafir yang melimpah harta kok manganya dan dia punya tenaga karena mangan satu piring penuh itu itu sama kemungkinan menang kalahnya apa? sama apalagi kalau perang pakai senjata tidak pakai gula artinya apa dalam konteks jihad tidak menjadi alasan yang mau kelar mangan satu puluhan menjadi tidak wajib jihad karena punya musuh yang mangan satu piring itu yang perlu sampai itu yang paham sekarang umat islam itu kan jeng masuk mangan satu puluhan ngelawan uang yang mangan dalam masalah uang juga sama kulon itu anak iqiyahi level kabupaten level ke Jawa Tengah itu pordohan aku itu lu nge uang sing sangu 1 miliar lu nge perjalanan seperti ini semarang barang bupati itu sampai sampai sing sangu 500 sewa itu pedenya sama karena kamu tahu di perjalanan paling butuh marung butuh rokok semuanya yang ragas harus harap lu nge rasa harus harap harus harap harus harap kamu harus tahu sufi sudah langit segera belas kenapa saya membawa kekabupaten puluhan sering kadang lu ambil wakil bupati karena kebetulan kadang teman saya kadang keluarga saya itu sama karena kita tahu kenapa yang sangu 1 miliar saya piring aku yang sangu 500 sewa orang yang sudah 1 miliar rokokan merk apa saya musan saya lonceng yang kiri kayak rukin saya lonceng dengan filosofi itu tidak ada alasan kamu minder karena sama paham ya anggur saya berpikir tidak sama mesti tekembek dengan toma kiri toma jadi sangu lima tersewa rong tersewa terdempah terdempah karena kamu minder tidak orang yang tanggu 100 juta kenapa kamu minder karena kamu toma ingin punya uang 100 juta dan saya memasang pdw 100 juta padahal dari tidak pd itu kemudian lahir wasa toma lahir dari mental buddha mental abdi jika seorang kiaya atau santri tidak lupa di bupati posisi bupati yang ada santri kerja bareng santri terus meninggal mergul mergul merapok kere tidak 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 coba kalau pd ini tidak masyarakat soal kerja seperti pintar tapi tidak masyarakat ya salat bareng sementara ini tidak 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 masyarakat tidak masyarakat tidak masyarakat 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 pd pd dimulai cara berpikir yang salah itu saya tidak banding tidak 100 juta coba kalau kamu pd saya sering dikandani kadang wakil bupati keluarga kan sebagian keluarga saya atau teman saya kadang santri itu sebaiknya begini ya kandani biasa karena saya mpd mau tidur di dalam bisa saya bayang semarang naruhan yang tidak dinyab biro seorang kumarung yang kelar seorang biasa haram dalam islam tidak mengenal teori apa tidak boleh itu fatak sudah maklum masyarakat tak sudah kelar pasti pokoknya itu berhasil haram dalam islam itu berhasil 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 dalam islam parah ini ini satu-satunya ayat yang saya pede kenapa saya pede mimpin itu bisa dihitung ini kalau balik matur ketika dinyusuk di Jakarta banyak apartemen mewah disitu banyak perempuan cantik yang menggoda saya bisa mikir paling banter yang apartemen tingkat sehat tingkat sehat kecil tetap yang digon itu sak kamar nanti kenik matanya juga karena bergaul dengan satu perempuan saya sekali kali saya mikir saya modern bentuk saya tidak bisa sak kamar saya kamar kuk kuk perempuan saya kamar kuk tangan nangin coba kalau orang yang ke kota santri ke kota membawa iman dan tingkat rasionalitas yang tinggi dengan membawa tingkat kesufian yang baik tentu akan cara berpikir beras tirang ton yang tipangan sehingga saat kamu dirumah punya beras 10 kilo itu PD-nya sama 10 ton karena cara berpikir kok tipangan sak tiri nah berpikir makan kan ngeri itu kan perbedingan ngeri haram sampai perbedingan tidak punya itu haram dalam islam haram sehingga orang-orang sufi dulu kalau mengajarkan sufi cara ngajarkan cara sebelum orang iman secara baik dibenarkan cara berpikir karena agama lihatlah orang yang baginya banyak 2 lemari 3 lemari itu yang dipakai juga hanya satu dari orang-orang yang itu yang itu yang itu tidak sepanjang artinya saat terseru dua kelambi telur yang di kelambi satu itu sama karena yang dipakai sama sama satu sementara 12 sudah ke 11 kenapa oke ke 11 kenapa nah dengan teori ini pula dengan teori ini pula nabi memberanikan diri tergiat karena itu tadi pasukan orang kafir yang makan kenyang dengan sohabat yang makan satu korma itu andekan perang itu kemungkinannya juga 50-50 asal gak belah contoh orang poso kue poso mulai sampai mati ngompe 1 gelas sampai gedang goreng sito itu tenaga pulih kira-kira jodohan sampai makan 1 piring tapi nak gelas belas itu gak boleh belas itu apa? dalam islam belas itu gak boleh sama kue lu ngompe bupati yang sangu 1 juta kue rasanya belas entah tapi nak gak belas misalnya sangu rong atau sewa atau satu sewa itu sudah cukup ngimbangi karena kita bisa ngobor lu ngasih dino makan di sampirin rokok itu masih cukup mau didonan di dalam mulai ya masih cukup ini penting penting kolaturakan karena metode dulu para nabi itu begitu yang penting ada sedikit dariza dun minat dunya untuk ilal akhir ada sedikit saja ada sedikit kesempatan ada sedikit perangkat untuk menuju ilal ini penting kolaturakan karena sekarang orang cara menghitung itu salah banyak sekarang itu kiai atau tokoh atau siapa saja cara menghitung itu salah itu dimulai dari keangkuan jadi tadi misalnya wah ini ini munggu di mobil terus di pekerjaan tetap orang berjuang ya ayem misalnya ngiai BPNS itu ya ayem kalau ngiai BDPR kan ayem di gaji tetap karena ayem merumat tantri karena ayem merah merumat tantri merumat dunia karena ngitungnya tentu dia itu satu bulan pengeluarannya 2 juta maka gajinya 4 juta pengeluarannya dia 4 juta maka penghasilannya harus 6 juta dia tidak pernah menghitung bahwa dirinya dia itu hanya butuh meyakkan satu piring satu potong pakeyang dan satu tempat untuk merebakkan bagian itu butuh satu kamar dong nah kara-kara berpikir yang salah ini kemudian ada kekosongan jihad yang berkelanjutan yaitu setiap orang yang ingin jihad dengan hitung-hitungan kelengkapan materi dan fasilitas akhirnya rasi jihad senang orang kula bayang jihad itu gampang orang kula raduwi santri yang senang kula bubar yang senang kula kalau berman itu jadi berman itu gampang kok repot kalau diberikan dakwah itu sudah nasi Allah orang-orang diberikan Quran waman aksan kalau memang dahil Allah itu tidak atau lah santri itu yang jamaah pengajian orang-orang pokoknya siapa saja mengajak Allah itu baik nasi pewang itu semua punya peluang asal cara berpikir tidak dimulai dari tomah tapi kalau cara berpikir dimulai dari tomah muskiyai dpr rahmat morsi orang-orang berjuang yang menggulau pak kanan berjuang cinta menggulau itu secara berpikir yang sama makanya lewat ngaji ini saya akan tahu bahwa yang dialami sosabet itu pernah sangat ekstrim itu kormosita dipakan wang lorong nanti wang sepuluh tapi itu sama secara gizi sama secara asupan nutrisi sama-sama punya kekuatan punya potensi untuk menghancurkan lah sementara tidak sama sekali bulan-bulan ini saya bilang santri marah yang nanti belah belah sepuluh ngeri itu wah apa rati gula kopi rati wb nyukai itu itu parah secara gula minimal ya kira-kira yang nanti telung kengkir kopi maksud orang-orang ditamu mobil paling tamunya pateng rentil di jiluruh itu kira-kira paling minimal gula yang nanti nyukai wang lorong wang lorong wang lorong kira-kira nanti maksudnya santri kira-kira tak kandang minimal gula minimal kena gudukai wang lorong ya dua sari minimal maksudnya wang lorong minimal-minimal harus kita batas paham kira-kira kira-kira nanti melarong tapi dulu semenjak dulu saya terinspirasi ayat ini berapa kemiskinan itu harus menghentikan perju perjuangan orang-orang belah ya kira-kira orang-orang orang-orang apa pati yang berpasang apa 5-11 itu 12-11 itu apa 12 ini ini mulai istifar 11-11 itu tapi orang-orang malam istifar apa berjuang bayangannya nyawut 2 orang-orang yang harus dikonten ada gaji tetap berjuang atau harus seperti yang berjalan sedikit berada pintu dikonten pusingan pusingan orang-orang orang-orang yang itu panas itu sambil bodoh-baru ini banyaku adem gini aku panas kalau ada pintu, ada yang bisa nyaklek aku tahu aku biasa masih hati nyaklek-nyak itu ada pintu suai seperti pintu pintu, jika ada uang itu suai, kalau dikaji tetap, tiba-tiba tiba-tiba dikaji tapi bodoh-baru ini gini panas, banyu adem karena ada yang berwaras itu berjuang, itu berkaitan dikasih tetap oh, buah itu tapi yang segera ngomong saya, itu rater singgum singgum, buah salahnya konsultasi, dikongkong semua gak ada dengar-dengar yang memakai di parah ini dikongkong konsultasi, apa semua aku lakar ini, jadi lama, sengak aku raseng aku, 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 aku sengak, aku, 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 aku aku, 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 aku sengak di bangaku sengak waktuali aku, 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 sama maaf kamu ada yang iku waktual aku aku sengak learners presidents em睡 olah pretta oke , harus aku CEOs he he Jadi, ini penting kenapa bersama orang-orang kayak si itu karena saya merasa cukup artinya merasa cukup aku agar kelar nukokno susu anakku tujuku kelar makan ya sudah sangat cukup agar singkos dimisi orang unsur Toma Hai nak tengah-tengahkan gula tambah salam template kalau nganti uang buta tambah di faktori Toma karena orang yang tidak Toma tentu nganggap yang sudah ada cukup cukup ini jenisnya napa kalau mau ngomong harus ada pengalaman spiritual pengalaman rohkan rohkan roh hidup itu mudah cukup sebab itu para sohabat ketika mau menghadapi pasukan Romawi yang dengan segala kelengkapan mereka tetap pede karena merasa cukup engkau manang tak piring kone tak piring faham ya Hai sama ini harus jadi pengalaman peristiwa perang zatil usroh itu harus jadi pengalaman bahwa untuk berjuang untuk zatil Islam untuk apa saja itu dimulai dari mudah cukup mulanya tersontor ulama teman-teman kita harus kona harus menerima kona itu kandun apa layaknya satu judang yang tidak akan kering tidak akan ruh Hai boniki satu poin dari peristiwa ini terus poin kedua natika kedua ngeleng-ngeleng poin asing rosa marat kegitobat roleh nganggap ngajiki tengah-ngap untuk topat mulai ke istikbar dengan kemiskinan timparakonewgen rohk ngapain banget paham ya Hai waktu maratonewku Hai sayidina Usman dengan segala kekayaannya tuh menyumbang 10.000 dirhams soal-sandiki hampir 1 100 jutaan sama 300 onta ini saya tak jumlah ini 10.000 dirham sama 300 kontak dan 50 kuda atau fotokom ini saya tulis di tulisan tangan tapi di fotokom ini saya terang bentuk bat bentuk bat terus wajah abu bakar semua hartanya disumbangkan sekitar 4.000 dirham terus wajah umar bini simali separuh hartanya umar disumbangkan wawah kan cerita kere sanging kere ini kurma sitok dimut wong loro sampai wong sepuluh nah ini natija kedua ini yang lebih penting artinya apa? para sohabat yang miskin ini kemudian gak pernah berpikir bahwa konsumsi mereka kehidupan mereka dikandung sohabat yang suger itu yang ilang-ilang sehingga sohabat yang miskin tidak beban bagi sohabat yang kaya akhirnya apa? sumbangannya seizina usman 10.000 dirham 300 ontak ini bisa secara maksimal di peralatan perang orang tanpa itu yang berpikir itu yang tidak berpikir untuk mencari ini kalau saya itu yang tidak berpikir yang memahami itu urusan masing-masing maksimal itu yang tidak berpikir saya sudah mencari sejati subangannya Usman yang melimpah ini subangannya Agubakar Umar kena ngonasi fokus ke peralatan perang karena yang miskin tidak jadi depan negara ini mau sing larat-marat merosokan orang-orang tidak berharap konsumsi berlebih, tapi akhirnya mengganggu aset negara, entah gue maaf gue maaf kalau selamatnya melicili aneh kiai, melicili ngajibik kiai, banyak kerasa tenang sampai itu, gue pulak balik matur jaman ngajibik ketinggalan, matur-mantur saya matur pulak balik itu nanti jaman atau rekod sebu-sebu, sebu-sebu, sebu-sebu-sebu sebu-sebu-sebu, sebu-sebu-sebu-sebu per kepala minimal 5 ribu nilainya gimana? 5 ribu 5 ribu pengsebu, berarti kalau makan pengsebu, sebu-sebu tidak 5 juta coba kalau orang-orang ini tidak menjadi beban panitia tidak usah ada ramakan itu 5 juta, kalau saya misalnya orang alim gue perpustakaan sudah berapa judul kita yang terbeli oleh uang 5 juta pasir moner gani piro ibu kasir mu piro, siap mu piro piro-piro limang juta sudah ada judul sekep judul tapi gara-gara orang miskin jadi beban negara maka mau untuk mangane uang 500 ambil jatih bisa peringkir itu orang-orang itu ramakan orang-orang itu orang-orang itu ramakan orang-orang itu sementara gitu panitia ngaji tidak akan bisa maju panitia torek tidak bisa maju karena selalu uang dari jubangan donatur habis untuk konsumsi kalau sampai antangklut berarti kita suka kalau kita sedekat jangan dalam konteks negara misalnya kalau di adik melarat kalau di toko melarat kalau sering mengikir beras tapi jangan acara yang pengajian yang jihad yang dinamika kemudian dikorbankan untuk sudah kok itamut kalau ini sudah kok itamut apa susahnya sih kamu di rumah ada tetangga miskin kamu kasih ber berat di toko ratomangan kayak imam tapi kan gak ganggu uang negara karena itu kalau kita punya kelebihan harta ya tentu orang tua kerabat tetangga dekat tapi jangan kemudian acara-acara negara kemudian uangnya beda-beda untuk konsumsi artinya ini berbanding di zaman perang kabut itu si Idina Usman yang membuangkan 10 ribu dirham kalau ngatuh itu berapa tapi kenapa tidak ada rumus yang tanya yang usman lebih sembelah jadi tidak perlu orang-orang melarat makan orang-orang sitok dimut kenapa rumusnya tidak begitu tapi nyatanya para sohabat tidak pakai teori itu paham ya yang miskin gentleman orang-orang melarat itu tak selesaikan pendid sehingga sumbangan Usman bisa fokus untuk peralatan dalam konteks sekarang misalnya saya misalnya bener-bener alat ngaji lo lo merasa bener-bener lo cerita bapak zaman sugeng dulu itu punya acara rutin terjebat itu tiap tanggal 9 itu setiap acara pengajian itu bapak karena ikut tradisi sebelumnya semua dikasih makan sehingga ketika saya menghilangkan pengajian orang protes dari tidak bisa dari masyarakat masyarakat setahu-taunya masyarakat tentang bapak saya kan tahu saya saya anaknya setahu-taunya mereka lebih tahu saya orang-orang orang-orang mereka kan nak di pengajian zaman bapak yang menyiai dikasih makan kan setahu saya artinya tahu saya itu bapak sering dapat informasi ada orang tidak kuat tapi jika imangan tidak dipangat bergolong merasa tidak 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 sudah gitu misalnya menyediakan 400 yang datang sebetulnya kiai kan juga dapat masukan-masukan dari kekecewaan para hadih padahal dibalik itu nganak nomangan wong seurus kengelan ini tidak 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 misalnya bapak dulu punya donator kalau orang membang langsung dua dua ton atau dua kintal ada yang membang satu juta itu kan tetap have sudah habis tidak dimatur menunggu coba kalau sumbangan dua juta itu kemudian misalnya dibuat perpustakaan saya tahu dua eror proses saya kurang dua masalahnya lebih besar lebih besar dimulai dari kita sendiri diri kita sendiri di sarang itu tanggal 15 16 itu ada karena ada dia dulu kan tiap tamu di keimangan sekarang sekarang juga gitu tiap tamu di keimangan tapi anak buah kula santri sarang anak buah kula tidak 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 ada seorang kula yang itu itu beras saya anggap beras 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 ber kepalanya makan itu bayar anggap model baru haram saya mengajari mereka begitu saya juga begitu misalnya anak buah sakijan ya bimbang beras atau berapa pintar yang sesuai kira-kira aku gak gasap saya begitu bukan karena saya lomo saya belajar dari peristiwa ini dulu ketika nabi kenapa umat islam kuat karena gak ada dalam sejarah orang miskin jadi beban negara orang miskin tidak jadi beban negara soal secara personal memang iya secara personal artinya begini kalau kita sedang kaya tentu kita sedekah sama tetangga sama anak saudara yang kurang tapi sedekah ini jangan dalam konteks saat pengajian saat sihat kalau ini sedekah ya di rumah bahkan dibawa sendiri ya sudah tapi tidak ada dalam sejarah umar terapak terbuka sihat terus bakas keimangan umar ini penting harus jadi pelajaran bahwa dalam dinamika negara itu keputusan harus tunggal yaitu soal sejak tetap tapi apa susah diberi konteks yang lebih mudah misalnya saya masih bisa di ilmoni misalnya pulau sarombongan kan caget dan nyumbang beras atau uang yang senilai itu biar kita tidak gak uang negara anggap marung bayarnya model sementing kita tidak makan uang negara efek dari makan uang negara itu tadi saya bayangkan uang 5 juta yang untuk konsumsi orang seribu itu andekan dibuat perpustakaan kalau kita lembaga pendidikan itu berapa judul kita yang terbeli dari uang 5 juta saya Gara-gara yang punya saya, artinya ini Dua aku itu rarokin, bisa moco bisa tak sebar ruang ini Paham Artinya akan lebih Mangan Buah ini tersinggung Aku tidak ngomong aku tersinggung Aku tidak potongan kiai yang dihujat Putih salah paham Kalau aku ngasih itu Bagi negara putih-putih, kalau ada panitia Mesti disitu Ngasih, pokoknya cara disitu Aku teka, aku langsung ngasih Tapi ini Mungkin disalahan orang agak Nah, gue sekarang ini kelaparan Disalahan orang agak Gue teka, aku ngasih makan Orang orang Itopia Tepat kekelapa Orang potongan orang Somalia Coba, kalau kita berpikir objektif Saat kita datang di hormat makan Kemungkinannya dua, terlalu dihormati Atau terlalu dianggap kelapa Tapi cara berpikir Kamu kan selalu kamu atumsikan Itu dihormati Atau terlalu dihormati Sehingga mereka melatih diri Menyelesaikan masalahnya sendiri Bahkan hanya dengan satu korma Satu korma di isap Itu sudah cukup untuk Dereh no Nabi perang satu hari, dua hari Gak kok banyak Ngomong kalau melarat Dereh no Nabi Misalnya perang sampai sepuluh hari Itu orang yang bawa satu Apa Satu Apa Sok korma Itu sudah cukup untuk lima hari Itu banyak sohabat yang ngakali begitu Men siasati gitu Gak kok korma ini usah Nampu isap Sorok ini isap gegem Disahi Disahi biar Ngara pak jubahan Jadi yang kena untuk Prodek akhir Ini itu cukup Dereh no Nabi perang sampai sepuluh hari Termasuk zaman perang pun Ini kalau cerita Sampai orang munafek Itu komentarnya Wah Masuk sedekah Pengiran rabudah itu Tapi bagi negara Sangat berarti Karena orang miskin ini Tidak menjadi beban Kalau orang kaya ini seribu Berapa orang negara Yang dikeluarkan untuk orang Seribu Dan itu sampai Alam ayat Orang-orang munafek Itu orang-orang yang melecehkan Orang-orang mu'min Hanya orang-orang mu'min Ini cara sedekah Saling sedikit Jangan salah paham loh Sedekah ada harus Kepada kiai Sama orang lain Kepada diri sendiri Artinya mereka Bawa komos agerga Mesti ke bawah Itu penting Tidak menjadi beban Negara Negara Enggak diminta kiainya Enggak Ya dipakai sendiri Tapi karena dia Membawa sendiri Kanding nabi Tidak perlu Ngalokasikan dana Untuk makanya orang Orang perlu Membentuk Panitia konsum Cukup pengajian-pengajian Panitia konsum Bikin nyambut kiai Bapak 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 Pengajian-pengajian Bapak Kiai ini sudah Langit Alime Panitia pencatat Ngaji Pencatat Piring hilang Bapak 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 dosa pertama punya adat ini yang saya hadapi ibu saya gue wani, ibu jadwal saya pulang dia wanten iya, aku bisa sakit bapakmu bapakmu lah sering ngeluh ngeluh karena bukan mantel masyarakat itu dia, wistika imangan masih protes sementara sini sendiri gak anak imangan mesti diparimi inok, mesti inok misalnya aku jaluk mas rumah mantel lah jaluk mustafak lah tetap inok misalnya jaluk nyubang berasak pintal tetap inok padahal harus begitu dengan untuk makan orang seribu gelum-gelum kaya ini inok iya, iya, iya ini harus jadi pelajaran perang tabung harus jadi pelajaran betul-betul hibatnya sahabat mulai ketika di Nabi Lata Subbu Ashabi ini ada yang ada, hadisnya Nabi Lata Subbu Ashabi hei kamu-kamu jangan pernah misai sohabatku kue kabeu ngomong sodako sak gunung emas iku raganding ngambik sodako sohabatku mau sak emut bahkan separuh emut falo adna ahadakum anfako misla uhudin dahaban ngomong kue sodako sak uhud emas iku jikra banding ngambik sohabatku si sodako sak mutek urmo bahkan separuh emut karena apa? sekarang sampai bisa itu aku misalnya jadi kisuget, di duit satu juta aku jadi satu juta paling bantet perjuangan ku keliling kampung, keliling desa tertinggal pengajian sementara sohabatmu di mudel setengah mud, iso wani perang ngambik pasukan romawi kita apa bodohnya kita, duit satu juta raja si popo angkatan sohabat, sak mutek urmo iso ngomong islatil islam ngadepi orang namo rumah amin wani nabi ngomong sohabatku juga kemangin ya sohabatku sodako sak gunung emas ujik unggul sodako sak sohabatku sak sak mutek sohabat kena ngadepi musuh wani jadi satu juta paling pengajian juga sabasi sampai cerita wong sing nakani pengajian kok mulu bu suwar bar mulai, bar mangan mulai baru besok pengajian menek mangkola lelwa bakkola lel jangan nampun buge mulai iya memang ini baik tapi kamu harus jujur itu udah banding dengan mutek sohabat, sing sak muterong wisi soh mau ngadepi perang mwani dari nabi lata subun apa? iya merasa tenang iya merasa tenang karena iya melatih jenang jenang bawa latihan ngiai, karo latihan berjuang iya merasa tenang, zaman iya merasakan sarang iya tidak bisa orang mulai, itu mulai selesai zaman iya kos-kosan itu mulai selesai ini iya kena tanggung rumah, sandri telur, sengorang beresel tapi ini panggungan, zaman iya kena gokot setengah pulang seperti iya 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 tidak mengalami jadi seperti bapak iya kelar meseli terus sering dikai duit kiai pulang jadi duit pisara pulang tak bagi orang telur ini iya kena gokot selalasih bodohnya dikodak pulang artinya 15 ribu itu sangat berarti karena bisa mengkiaikan calon kiai ambil duit seket juga kadang tidak ada gunanya paling bantar kayak nyimbang becet seket saat orang-orang ditulis kudidon itu nah itu anak ketinggalan artinya ya betapa uang atau materi di tangan orang alim itu betapa maklakatnya saham ya saya pakai pulangnya ini mulang kitab kelas tinggi mungkin bukori muslim tafsir naik paling bantar kalau kita menaruh anri kintek jual itu ngatuh sewa modal itu ngatuh sewa manfaatnya semuang uang ngalim nunguang jadi uang uang di duit satu juta ngalim nunguang luar sama di luang kelasnya ya ini ibu di luang kelas kelas karena di luang berada belum mungkin yang ngerti sampe dulu enggak ngertiigi bahwa alasannyaigigi masih alasannya klasik tapi mau ngawam sii yang ngapain sifir aku ngawam orang ngawam tidak siap demi kalau pun belum tahu akhirnya pengajian, kalaunya bapak sekarang gak ada pengajian tapi tahun pertama banyak yang reaksi negatif, tahun kedua sudah mereka tetap datang bahkan tahun ketiga kemarin saya tahu sudah dihubungi kita selesai kalau tidak bisa diubah kalau agar Tuhan pergi, apa yang ngaji itu kan untuk izah apa yang beda itu kan untuk izah saya mau ngalim, disini ada yang ngalim saya mau ngalim, saya mau ngalim ini ngomongan benar, di satu sisi kemarinnya saya mau ngalim, artinya pantas di sisi yang lain, saya mau ngalim maksudnya saya pergi sekarang yang mau ngalim, saya siapa apa kemarinnya saya bodoh, jadi saya wajib kemarinnya bodoh, berapa besar masyarakat kita ini kan lucu di satu sisi kemarin ini diletakkan di posisi tertinggi, sudah dihubungi ngalim di sisi yang lain ketika rapno teori keulamaannya diprotes diprotes dari kia itu umum itu yang marah kia ini masyarakat saya mau ngomongi terus terang, tidak mau ngomongi dari daerah ini saya mau ngalim, misalkan rapno ke ngalim saya mau ngalim, saya mau ngomongi saya mau ngomongi saya mau ngomongi di daerah ini saya mau ngomongi jadi saya wajib Pak gampang menengah tidak ini penting saya sampaikan karena kita ini punya masalah krisis betapa krisis energi ini dimulai karena yang kaya jadi beban negara yang miskin ya jadi beban negara kita kan sudah suka jadi beban negara tidak tidak sudah suka jadi beban negara yang miskin juga jadi beban negara cobalah kita berlatih dari peristiwa ini kan sakit misalnya sama mondok yang mondok saya ingin ngaji bagi kia tapi beras 10 kilo saya saya mau ngomongi saya telah saya cukup sama cuma mari biaya tinggi karena kamu punya selera tidak selera orang kaya ngobinya kebutuhan rokok kebutuhan marung kebutuhan cak-cak ini pakaran apa kebutuhan ini jadi beban ini jadi beban betul ya betapa kita jangan naif ya jangan apa naif terus dari diorang yang menarik itu yang menarik 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 paham ya artinya kan tidak penting dalam peristiwa perang ini Sayyidina Usman menyumbangkan 300 unta itu yang menarik 100 unta itu yang menarik sampai kira-kira rumusnya yang menarik yang menarik yang menarik yang menarik di rumah dibalik kalau sohabat yang menarik yang menarik itu ada yang menarik itu tapi karena yang miskin tidak menjadi beban negara maka ini semua bisa dengan peralatan perang kecukupan yang sama seperti saya merasa saya merasa saya merasa saya merasa saya sering menarik standar masaya di 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 rumah ini itu sudah ngirit saya tidak ada ini tidak seperti kopi maksudnya seperti kopi kopi saya tidak saya saya sehat itu yanganya setengah saya saya ini kalau saya bisa sehat saya ório ditengah saya 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 itu rapati rebat jadi manitialah kan rapati rebat mangani rapati akhir seliranya rendah dikutuk bisa disajari waduh meramain itu mesej-mesej kalau Al-Badru Alena sih Badru Yusopo di Alena artinya apa dari kesederhanaan seorang pemimpin itu akan melahirkan rezeki banyak, sebab itu Nabi Dawud terhadir sohkai, to'amul wakit yakfi isnen, wato'amul wakit yakfi erga adan, wakak kalau seorang toko itu belum mirip, itu to'amul wakit yakfi isnen misalnya kadis kulon kulon itu gaji saya kerja itu hanya berapa, aku untuk rezeki kota dalam template hanya berapa, gara-gara selera aku rendah, mangani sakadari, apa-apa sakadari itu nyukupi candel tapi nakki ini dewi ragus salam template recewe kebinginnya di mobil bersih salam template pas-pasan, gaji pas-pasan yang pindisi ya para, bula, omai keramik yang larang, kok nyukupi candel ini dewi jaga, kesen, yurap-ber-ber itu orang to'amul wakit wakit yakfi isnen, tapi to'amul wakit yang terhiku di jatai wong cita, ngerti wong a mestinya pemimpin tuh di jatai wong cita, sumerambah yang wong orang kok di jatai wong a kis, ngerti wong kan bisa juga loh, coba samian kalau jadi, pulau ngelitik kalau pulau beli ambas kalau seorang sudah disebut kiai katus kulon lah, kulon dianggap ngakalin, dianggap seh wah ini aku nak nuruti minimal orang nyukai pulau ini jeluk minimal sekulau, maksud kiai disukai cita sebenarnya ya ngerti, dianggap ngakalin, dianggap, dianggap, dianggap tapi tetep sepulau ngakuin, anggur misalnya, piring coba kalau kiai ini ada ragus artinya ya standar saja makan satu kelebihannya bisa dipakai orang orang lain ngakuin tapi nak kiai ini Dewi 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 kan repot ngakuin ngakuin ini cerita kecuali kiai ini rukir naklar tubuh pasti dianggap mulai artinya terus cek di rumah monggo kagiaan yang jeningan itu mustatna artinya yang didahukan nabi itu realistis itu harus kita teratkan dilatih dimulai dari diri kita sedih kalau kiai ini sering jajal kiai ini kan kira-kira kiai ini biasa sangu saya ketemu misalnya lu mau di daerah tiga kilo, lima kilo kalau sangu minimal saya ketemu lu mau umbal kalau sering lu mau umbal saya ketemu kiai ini kira-kira uang yang tidak berarti kalau kiai ini kira-kira kiai ini tapi bagi mereka sangat berarti saya ketemu mak-mak yang marah yang rontok pakai lima kilo bisa umbal kadang umbali kurang kalau tambahin lima kilo kalau itu ada seorang janda pakai lima kilo ini orang sedina matur aku matur andaikan sehari itu tidak minyak kasih itu saya tidak makan padahal saya hanya kasih uang lima kilo coba kalau saya sendiri seleranya tinggi apa yang sarungan pamarindah jamur kok ngantinya apa ati lima kilo itu kurang kalau kecuali saya tidak harus membeli kejar saya tidak sebabnya saya harus membiayai jadi saya tunggal ya artinya tapi orang-orang kita orang orang potongan maksudnya orang potongan kalau tidak saya suka saya tahu saya nekat saya nekat rapati sufi tidak betapa teorinya nabi dulu itu amul wahid yang bila saya 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 dan seterusnya kata nabi dan itu yang dilakukan nabi dalam keseharian beliau beliau itu orang tidak kaya tapi beliau kalau makan cukup tidak banyak sisa makanan beliau untuk sahabat ini ahli sufa mulanya dari aku berkata nabi aku bisa mengalami nabi berkemanganku cukup sehingga luyani dari nabi sampai nabi makan sakat dari kemudian diberikan aku bayangkan nabi jatuh abu berkata itu ketuh ini itu kamu wahid ya sih dan kita lantai 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 kemudian dikati rakulkas malam itu mau merdit pakai nabi si wah tidak tidak ada orang mau rakulkas malam menye merdit itu sebabkan merdit itu disek kepeksok barang kemampu dikano uang saya kira kulkas barang mampu rati rati wah itu mempertegap kebakilan rati kulkas yang merdut atau merdut berkodisnya merdut lana kira-kira mampu dikandung lalu saya kira orang-orang mampu mampu lalu saya kira-kira kulkas saya kira-kira kulkas saya kira-kira saya kira-kira saya sering ditapai bujok-kirakus buatan dibatalkan so maka wess suga kenemanan gak orang karena kasihan kesulitan ibu kula itu gak ada kulkas akhirnya gak kok eh si anak kula itu ibu kula apa-apa kan jaga maksudnya habis bak rakelar tukun aku saya kira-kira potongan kira-kira rukin saya kira saya ilmu ini saya kira-kira saya kira-kira saya kira-kira saya kira-kira saya kira-kira 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 terutama kira-kira kulkas saya kira-kira persiapan makanan setiap saat pormantamu ya lah tapi ada niat berbarang luwes di kulkas nah itu gila mire paham tak ada di kan dalam-dalam tak ada di kan usul aku tubas kulkas kan yuk potongan rakelar kayaknya kayak rukin 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 kayak gila rumusnya rukusnya rukusnya mereka mesti berhitungannya cawes ya ada barang bambu atau rantai misalnya makan jeruk separuh rantai di dapak kalau kulkas kan gelam-gelam kalau liwat jadil itu ngilu jadil terutama kulkas kan jadil jadil saya ngaji ini lewat penelitian ilmiah dan pengalaman seberi tual itu orang asal ngomong kita pikir dan saya bertanggung jawab di depan Tuhan kalau kapan-kapan itu kulkas tapi caratin jadi kalau suka ini itu duit jadil setiap saat kulkas tidak masalah jadi setiap saat cara berpikir anda sudah benar tidak usah pamit aku saya pamit ulama rabe ulama juga bakas kulkas tidak artinya kalau kakulama perhitungannya sejauh mana itu menopang sudako atau menopang kekiki kekikiran karena tugas ulama adalah bagaimana menyemai orang menuju baik meninggalkan yang jelajat kalau perangkat kulkas masih dianggap menuju kebakilan ya harus dilawan tapi kalau itu untuk istiqdat lindu apanya persiadakan setiap saat ada tamu bisa orang bagaimana saya ini yang menggerayakan dewi paham 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 itu tadi yang kemiskinan paham dalam peristiwa ini pula Seizina Usman mendermakan 10.000 memberikan 300 wakam Sina Farosan tapi semuanya yang tidak terbesit kemudian yang miskin ingin mengambil itu karena itu perlengkapan peran 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 kudang kurasa teman Jumnia ini kurasa mumpul numpul disukani makan pas teko ngaji itu Sudah ngirit panitia Akhirnya diisi makan Saat pulang saja itu sudah ngirit Berapa ratus ribu Ntar ada ngirit kita Parah Sudah ngirit ekonomi Ngirit waktu Coba kalau panitia fokus noto piring Itu berapa waktu yang dibutuhkan Padahal dengan waktu yang dibutuhkan noto piring Itu pula ada waktu yang dia Nggak mendengarkan ngaji Efeknya kan dia tidak mendengarkan Lalu gunanya apa Acara makan tetap mengganggu istimah Kita ini nganggup sepilih saja Dikira kalau orang kayak saya itu Itu punya efek nanti Jamaah tidak isti Coba misalnya ngaji disini Ada acara makan saja Berapa puluh anak yang dipersiapkan Tidak usah ngaji Nggak ngaji Tapi ini Kalau ngaji Anggup ke ini Dungu langsung Pelutan 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 Kapan oleh amin-amin Secara Susu Nggak nggup ke ini Dungu Terusnya panitiannya lemes Akhirnya Ego formalitas Mau kesenang Ngetandar Anaknya ini Semuanya panitiannya Wah Ini remanannya ini Mata nubang Mata nubang Buatnya saya tidak ngertik Tapi ini harus Harus dirubah Buatnya main-main Orang lain Tidak harus sama dengan kita Tidak harus Tapi kita Yang ngaji saya harus Kodoh Nah orang Karena saya ngomongin Di depan Tuhan Saya pertanggung jawaban Di depan Allah Saya pengagum berlatim Mambu Khori Mambu Khori itu Satu khadis Itu dua roka Satu khadis Saya juga gitu Saya setiap punya Madhab yang berbeda Dengan para kia Itu saya pertanggung jawaban Di depan Tuhan Kuloh sholati Tenang Sehingga saya yakin Bahwa saya nanti Ketemu Tuhan selamat Soal resiko Misalnya ada orang Salah paham Itu kan biasa Orang anak susah Biasa Biasa buang Karena ini Menyesatkan Sebetul Kulohan merasa Tenang Ini kayak ini Ini Itibar ini Ini mulai ngajin Ikut itibar Betapa kemiskinan Yang luhur Kemiskinan Yang terhormat Itu bisa ikut Menopang Perjalanan Isra Karena mulai dulu Zaman Nabi Adam Sampai kiamat Sudah jadi sunnah tua Bahwa kaum miskin Itu kaum mayoritas Faham ya Sudah jadi sunnah tua Nah kaum miskin Kalau kaum miskin Mayoritas ini Menjadi beban negara Kayak apa Negara ini Akan terkurat Tenaganya Misalnya Misalnya sampean Dua orang Seng seneng Satus Paling Seng suge limo Seng suge limo Seng suge limo Nah salam template 1 juta 6,5 juta Kurang juta Setengah Sampai limang juta Itu kalau yang miskin Tidak menjadi Beban negara Lima juta Karena Karena Seng sangang pulau Lima Yang mau ngajib Orang sana Keimangan Coba Tapi Seng sangang pulau Yang keimangan Karena Uang lima juta Ini harus Habis untuk konsum Artinya apa Kesadaran Orang miskin Tidak nuntut haknya Ini sudah ikut Menolong Islam Paham ya Kesadaran Orang miskin Tidak nuntut haknya Ini Itu sudah ikut Menolong Ini termasuk Ini gitaran Tidak kurma Dewi luruh Tidak Gedang goreng Dewi Tidak apa-apa Jadi Kalau anak-anak ini Pengajian Gedang goreng kita Ambil aku 11 Ya ini Ngomong Lepuk Makan Gedang goreng Gak Tidak apa-apa Kita Kita harus Memulai Dari diri kita Kita harus Ngikuti Jejak para Sohabat Jadi kayak Apa susahnya Zaman Sohabat Uang dari Sidina Usman Abu Bakar Umar Itu dialokasikan Untuk perlengkapan perang Karena yang miskin ini Menjelesaikan masalahnya Sendiri Dan itu menjadi perang Bersejarah Ini perang Itu kayak apa Kalau kita bisa Melakukan itu Kayak apa Padahal sekarang Kondisinya Lebih gampang kan Lebih apa Lebih Lebih Jangan Kalau kita Ngerasa Zaman Kulau Dwi kakak Wakil Bupati Ini Rumah Sandrisarang Sekitar 15 W10 Ini kan Kalau Dari Wangso Kan Nilai Mobil Tak Itu Nilai Mobil Benjini Tolong 100 Bayari Supir 100 500 Tak Tapi Nganya Tapi Nganya 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 Bila Mereka Nganya Artinya Sebetulnya Bisa Ulama Ikti Sedikit Saja Akhirnya Sering Begitu Dua Yang Andekan Jangan Nruti Nafsu Gue Nyewa Mobil Karena Sedikit Tirakat Saja Gelem Mobil Sedikit Tirakat Saja Gelem Mobil Itu Bisa Dipakai Santris Contoh Kecil Betapa mudahnya kita, saat mau sedikit saja tirakat ya menak kiri-kiri tirakat kan ya mbak, aku rancis di sop-sop kalau itu iya, karena aku tertikup harus dilatih bisa, di ilmone itu bisa tapi kalau kita sendiri sudah tidak mau begitu ya memang tidak haram, tidak haram, tapi harus dilatih orang mungkin juga jadi, jangan jadi beban negara saya itu mengalami ini, guru saya juga mengalami ini, bapak saya juga mengalami ini bahwa beliau-beliau sebenarnya mengalami dengan tradisi yang salah karena mereka tahu potensi andekan tidak dipergunakan untuk konsum kalau ingin sedekat, itu di rumah saja lagi pula menurut hadis sudah terbaik adalah pada keluarga dekat atau tetangga apa? pengajian atau nggak ada semuanya semuanya bisa kecamatan semuanya bisa kecamatan semuanya bisa kecamatan semuanya bisa kecamatan semuanya bisa ditulis semuanya bisa kecamatan bismillahirrahmanirrahim wajah Abu Bakrin bikul limali wawwa arbaatu ala pidirhamin ini buat nantang kita pilih ini ini kisah yang terakhir wawwa arsa latin nisa bikul limayak dirna alihina min kuliyihina wawwa itu ada nyumbang no gelangnya mahasin yang kajik nabi artinya gini sumbangan itu melimpah wawwa itu ada nyumbang mas saya ikhina usman kalau ngatuh abu bakar separuh lu sumbangan melimpah begini itu tidak mengganggu tidak mengusik orang-orang miskin punya rumus itu dipakai makan akhirnya uang-uang yang melimpah ini fokus gue perlengkapan perang jadi saya ingin menghendalikan gue beras kita nonton saya ngaji rosa makan karena gue dicita-cita gue bodoh gue tunggu kitab karena gue kukut sampai kira-kira daging gue buah itu gue kukut takut bala mesti takut bala tajam karena sudah begitu kental teori mereka kalau gaya di acara ditumpang beras ngakir berguna ke emangan gak pernah ada berpikir berat-guna kita kurang padahal kita cita-cita berguna ngaji ngaji itu butuh kita tapi kita akhirnya ngakir itu lu coba lu ini galil ini fakta 300 onta si dia nabi bahkan memberikan semua harta abdurohman bin aw memberikan harta banyak tapi gak merubah keputusan nabi bahwa yang miskin melatih diri mencukupkan diri karena uang-uang yang melimpah ini untuk perlengkapan perang izadil islam bukan itu kayak apa kalau kita bisa begitu masalahnya kayak apa kita sampe mikir misalnya mesjid ya gampang kalau uang di kotak mesjid itu gak dipakai makan lu naktir mau nonton jd nonton mikrofon speaker itu luah-luah tapi gak acara mesjid ya jika imahkan tetep kuh kuh sementara peralatan mesjid gak kujung cu cukup faham ini harus jadi prasaran sampe gak harus orang lain menerima kita tapi sampe semenjak ngaji ini tahu betul bahwa ini ajaran nabi dan yang diperastikan para sohah makanya nanti kan nabi ande kan kamu bersedekah ukut mas buk eno kabih yang islam ini jari-jari orang banding ambik mudi sohabar karena satu mud dari seorang sohabar cukup ngelawan sementara ke didik satu juta paling dakwah milik imbang semen seket sak ini mesjid ini harus di ini ngarep ini hanya tidak ada apa-apanya dibanding satu mud sohabar yang kemudian menjadi ikal bakal izatil islam apa mimpah dimak ada ekor ubah tersepar kubah antam yang berkubah kulu buk bagi sebagian hati ini Terima kasih. 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 Terima kasih.